Saya K. Thomas Polda Pau Barat, hari ini akan menggunakan rilis update terkait penangkapan DPO, kasus penyerangan Posramil Kisor. K. Thomas Polda Pau Barat, hari ini akan menggunakan rilis update terkait penangkapan DPO, kasus penyerangan. dan posramil Kisor yang terjadi pada tanggal 2 September 2021, yang mana dalam kejadian tersebut mengakibatkan 4 orang anggota TNI Gugur. Kemarin pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, tim gabungan Brimob Polda Pau Barat dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Pau Barat, K. Thomas Paul Priyapremos S.I.K. bersama Kapolres Sorong Selatan, AKBP Herudin S.I.K. dan Kapolres Mebrat, KBP Glenn Molle bersama timnya, berhasil menangkap satu orang DPO penyerangan Posramil Kisor yang terjadi pada 2 September 2021 tersebut. Ada pun nama DPO tersebut, yaitu Yan Waris. Ini DPO-nya, ini foto DPO-nya yang berhasil ditangkap. Atas nama Yan Waris Sewa, alias Yan, alias Titus Sewa, 26 tahun Mebrat. Peran daripada Yan Waris Sewa atau Titus Sewa ini, yaitu pada saat kejadian turut serta bersama pelaku-pelaku lainnya dengan membawa senjata panah dan posisinya berdiri di luar mengawasi situasi di luar. Saat rekan-rekannya melaksanakan pembantaian ataupun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 4 orang personil TNI yang berada di pos Kisor tersebut. Terhadap yang bersangkutan dikenakan pasal 340 KUHP, jumto 338, ulangi, subsidir 338, pasal 340 KUHP, subsidir 338, jumto 5556 KUHP. Jadi total DPO yang sudah ditangkap terkait kasus Kisor sudah 11 orang, sebagai besar sudah menjalani proses pidananya. Kemudian dari 21 DPO yang ada, baik DPO maupun pengembangannya. Dalam penangkapan tersebut, memang ada beberapa tim yang melakukan penangkapan, di mana ada dari karyawan BKI 6 orang diambil keterangan di lokasi penangkapan tersebut, dan masyarakat ada 17 orang dan semuanya setelah diambil keterangan, hari itu juga dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Ada satu orang atas nama JA, sekarang ditahan di Pores Maybrat, karena pada saat melakukan penangkapan terhadap DPO tersebut, melakukan penyerangan terhadap petugas dengan menggunakan parang. Sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan di Pores Maybrat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penangkapan DPO kasus penyerangan pos Ramil Kisor. Selanjutnya, kita akan memprosesnya secara hukum, agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Itu saja, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Sampai jumpa di video selanjutnya.